Presiden Ukraina Vladimir Zelensky kembali membeberkan serangan Rusia di negaranya. Ia menyebutkan ada wilayah lain yang jumlah korbannya lebih parah dibanding kota Buca yakni Borodyanka. Baik Buca maupun Borodyanka merupakan kota pinggiran Kiev. Dikutip dari tribunis.com, menurut Zelensky, di Borodyanka pasukan Rusia sudah memilih bangunan yang akan dihancurkan. Zelensky juga menyebut korban di Borodyanka lebih banyak daripada di Buca. Beberapa pekan lalu, pasukan Rusia telah mundur dari Kiev dan memfokuskan serangan di timur Ukraina. Namun setelah kemundurannya, banyak kejadian mengerikan di kota-kota Ukraina. Rusia dituduh telah sengaja menargetkan warga sipil yang tak bersalah. Di Buca, beberapa korban ditemukan tewas dengan tangan terikat di belakang mengalami penyiksaan dan pemerkosaan. Sementara itu, Jaksa Agung Ukraina Irina Venediktova mengatakan petugas penyelamat menemukan 26 mayat dari bawah dua bangunan apartemen yang hancur di Borodyanka pada Kamis 7 April 2022. Venediktova menjelaskan Rusia telah menggunakan bom klaster dan peluncur roket berat untuk membawa warga Ukraina dalam curang kematian dan kehancuran. Kini pihak hukum Ukraina sedang mengumpulkan bukti kejahatan yang dilakukan Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!